Dua metode untuk mengumpulkan data-data Yang pertama ada survei dan laisong Selanjutnya, ada pun peran dari survei dan laisong yang dilakukan oleh penindonesia Itu adalah merupakan sebagai input Dari data langsung yang kita kumpulkan di lapangan Data primer dari hasil survei dan laisong Kemudian data sekundar dan informasi lainnya Kita dilakar belakangi oleh Undang-Undang Bank Indonesia No. 23 tahun 1999 Dan di undang-undang tersebut juga Di undang-undang tersebut sudah diubah, diturunkan Di dalam pasal 14 juga telah disampaikan bahwa Bank Indonesia dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya Berunang untuk menyelenggarakan survei Dan memperoleh data dari informasi dari Baik dari lembaga negara, lembaga publik maupun swasta Itu untuk mengumpulkan data sebagai bahan-bahan yang akan digunakan sebagai analisis dan rekomendasi Di seluruh bidang maupun moneter perbankan sistem pembayaran dan makro prudensial Dan kemudian nanti dari hasil data yang sudah dianalisis dan di assessment Akan menghasilkan rekomendasi bagi bijakan Bank Indonesia Yang dirapatkan dalam rapat Dewan Gubernur Kemudian hasil survei dan laisong tersebut juga diuntukkan dalam proses penyusunan analisis Sebagai masukan dalam perumusan rekomendasi kebijakan Bank Indonesia Nah di depan ini kita sudah dapat lihat bersama Pemanfaatan survei dan laisong itu dapat digunakan juga untuk pendalaman isu terkini Di sini ada dua jenis, kita bisa lihat ada kebijakan Bank Indonesia Di mana nantinya kebijakan Bank Indonesia itu dikomunikasikan kepada masyarakat Baik melalui media maupun melalui Bank Indonesia sendiri di depan komunikasi Kemudian nantinya akan dilakukan pendalaman dari dampak kebijakan yang sudah diseminasi oleh Bank Indonesia Dan nantinya akan didapatkan masukan atau harapan dari dunia usaha dan masyarakat Terhadap kebijakan Bank Indonesia tersebut Akan mendapatkan feedback seperti itu Nah ada pun pendalaman dari kebijakan Bank Indonesia tersebut adalah Bagaimana dampak perkembangan ekonomi global dan domestik terhadap kinerja perusahaan dan mitigasinya Kemudian ada juga pendalaman mengenai perkembangan nilai tukar Atau pendalaman kepadala pengusaha yang menjadi mendorong pertumbuhan ekonomi Dan juga konfirmasi kerajaan pembayaran Indonesia melalui pendalaman terhadap ekspor dan impor oleh perusahaan Kemudian untuk hasil-hasil survei Di sini melalui Departemen Statistik di kantor pusat bang Indonesia Juga dikeluarkan infografis-infografis bagi hasil-hasil survei yang dapat dipublikasikan Seperti kita bisa lihat di layar di sebelah kanan Bapak Ibu ya Mas Mbak, nantinya dari hasil survei tersebut juga akan dilakukan pendalaman bagaimana hasil survei tersebut berdampak kepada belakang usaha Dan juga mendalami faktor-faktor penyebab dari hasil survei tersebut Selain dari dua tadi, dua kebijaksanaan Indonesia dan survei isi terkini Dapat kita lihat juga bahwa pemanfaatan hasil survei dan layisong itu dapat kita dalami juga di dampak regulasi terkini Seperti pendalaman pada dampak regulasi pemerintah terhadap kebijakan usaha dan respon atau strategi perusahaan yang kita survei dan layisongkan Kemudian nantinya akan mendapatkan masukan dan harapan dari dunia usaha terhadap kebijakan atau regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Dan untuk diskret ini juga kurang lebihnya sama Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai apa itu layisong Nah disini kita dapat sampaikan bahwa layisong itu adalah kegiatan pengumpulan informasi seperti survei dan tekniknya wawancara In-depth interview dengan pelaku usaha antara Bank Indonesia dengan pelaku usaha langsung Kemudian tujuannya dilakukannya adalah untuk mengetahui perkembangan dan arah kegiatan usaha dengan cara yang sistematik dan didokumentasikan dalam bentuk laporan Kemudian dasar kegiatan layisong adalah surat edaran dari Bank Indonesia Dan tadi tujuan dari pelakukan layisong adalah memperoleh informasi, data, dan statistik mengenai perkembangan ekonomi terkini Kemudian fungsinya untuk menjadi salah satu input informasi yang mendukung perlumusan kebijakan Kemudian mengisi get informasi sebelum official data tersedia Jadi kalau dari hasil survei kita dapat angka-angka Nanti kita bisa mendapatkan informasi tambahan dari pelaku usaha melalui wawancara-wawancara langsung Yang informasinya biasanya lebih lengkap juga dibandingkan dengan hanya data mentah Kemudian ada juga fungsinya sebagai sarana perluasan di jaring di regional dan nasional Jadi Bank Indonesia juga menjalin kerjasama dengan pelaku usaha melalui kegiatan layisong ini Dan memperbuat fungsi survei serta forward looking Karena di salah satu variable dari pertanyaan wawancara kita ada pertanyaan arah Bagaimana kedepannya pelaku usaha memproyeksi usahanya Kemudian di variable ada beberapa variable kita bagi dua ada LS LS itu liquid scale dan tidak ada LS Jadi ada banyak variable ya Rp. 3.000, Rp. 4.000 dan ini kita bagi dua Ada yang dapat di quantifikasi ada juga yang tidak dapat di quantifikasi Kemudian kontek-kontek ini adalah istilah yang kita gunakan untuk pelaku usaha yang menjadi responden kami di dalam kesanaan layisong Kontek itu terdiri dari perusahaan, lembaga pemerintah, asosiasi atau gabungan perusahaan, perkembangan tinggi maupun lembaga pemerintian Nah ada pun tahap kegiatan layisong terbagi menjadi lima Mulai dari persiapan, kemudian kita lakukan wawancara, kemudian dari hasil wawancara kita susun catatan Dan setelah itu catatannya kita masukkan ke dalam sistem di Bank Indonesia Dan akhirnya secara teriulangan kita melakukan penyusunan laporan Terima kasih